Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai Adobe After Effects Adobe After Effects ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Adobe biasanya digunakan untuk film dan post produksi sebuah video selain itu juga tentunya bisa digunakan untuk motion graphic design ini nantinya kita akan membuat animasi dari Adobe After Effects ini mulai dari motion graphic pop up dan lainnya oke sekarang kita buka Adobe After Effects ini disini yang saya gunakan adalah Adobe After Effects 2017 nah ini awal kali saat membuka Adobe After Effects jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini kalau misalkan nanti kalian sudah pernah membuat atau membuat sebuah project nanti akan muncul disini project yang pernah kalian buat sebelumnya kalau yang misalkan belum ataupun mau membuat baru nanti kita pilih new project setelah new project kita masuk ke antarmuka dari Adobe After Effects ini ada beberapa menu dari Adobe After Effects untuk awal kali nanti kita pilih composition new composition kemudian nanti kalian bisa pilih nama dari composition kalian misalkan kita pakai jadi dari defaultnya ya kemudian disini tentukan ukurannya mau berapa tinggi dan lebarnya kemudian disini adalah durasi mau jadi durasi ini mau berapa panjang nanti project kalian tersebut misalkan disini saya pakai 30 detik kemudian kita klik ok nah disini bisa dilihat untuk bagian yang ini ini merupakan project disini nanti adalah tempat dari footage footage kalian ataupun bahan kalian misalkan dari gambar suara video dan lainnya kemudian disini ini merupakan composition composition ini nanti memunculkan hasil dari pekerjaan kalian atau project kalian kemudian di bagian bawah disini ada timeline timeline ini nanti untuk pengolahan project kalian nanti disini akan berupa layar-layar dari project kalian untuk tampilan kerja atau workface disini kita bisa sesuaikan dengan cara pilih menu window kemudian pilih workface pilih workface mana yang mau kalian gunakan atau bisa juga kalian pilih di ujung kanan disini ada pilihan untuk workface nya ada panel animation effect minimal paint text motion tracking misalkan disini kita pilih animation nah untuk animation berarti disini lebih dipokuskan untuk pembuatan animasi kemudian untuk effect nah disini workface nya lebih ditambahkan dalam pemilihan effect selanjutnya untuk memasukkan footage ke dalam Adobe After Effect ini kita bisa klik dua kali di bagian project kemudian cari footage yang mau kita masukkan ke dalam project atau bisa dengan klik kanan pilih import kemudian file nah disini kita bisa memasukkan sebuah video ataupun objek gambar selain itu kita juga bisa memasukkan file dari sebuah vector cuma untuk vector ini yang support dengan Adobe After Effect ini adalah Adobe Illustrator sebagai contoh kita memasukkan sebuah video kemudian klik import untuk memasukkan sebuah file gambar atau vector disini sebagai contoh untuk sebuah gambar disini untuk import disini hanya ada footage nah kemudian untuk sebuah vector nah disini contohnya ada file illustrator disini pilihannya ada tiga ada footage ada composition return layer size kemudian ada composition nah untuk footage nah disini nanti akan ada pilihan untuk import kain apakah mau footage atau composition kalau misalkan footage nah nanti hasil akhir waktu di import adalah file lainnya nah kita coba yang lainnya nah misalkan ini kita file yang sama disini footage footage nah untuk import kain kita pilih composition nah disini untuk composition ada document size ada layer size misalkan layer size nah perbedaannya tadi untuk composition disini langsung dibuatkan sebuah composition dari file vector nya nah untuk layer dari vector tadi disini ada untuk mengaturnya tinggal klik dua kali di bagian composition nah ini tampilan dari composition nya berikutnya kita coba yang pengaturan lain disini misalkan pakai file yang sama kemudian di import as kita pilih composition return layer side kemudian import nah ini hasilnya sama sama seperti yang tadi waktu pilih footage kemudian composition ini sama kemudian yang terakhir misalkan kita pilih di bagian import as nya itu bagian composition kemudian import nah disini ada perbedaan dibandingkan yang tadi kita buka composition nya nah untuk bagian perlayar nya disini semuanya mengikuti besar dari dimensi file nya sebagai contoh misalkan ini bagian background itu besarnya full kemudian untuk bagian yang ini nah ini juga sama seperti ukuran dari background nya begitu pun yang layer lainnya nah sedangkan yang tadi kalau misalkan kita buka yang ini nah dia mengikuti besar dari objeknya tersendiri tidak sama dengan yang tadi yang besarnya menelutui ukuran dari file gambarnya berikutnya untuk memasukkan sebuah objek pada sebuah composition silakan kita kembali ke composition 1 yang tadi awal kita buat kemudian kita mau memasukkan sebuah objek kita cukup drag and drop saja file nya ke bagian timeline sebagai contoh seperti ini untuk menjalankannya kita bisa klik bagian ini play ataupun dengan menekan di keyboard itu spasi kemudian disini di bagian composition disini ada untuk menentukan berapa besar tampilannya misalkan disini 50% atau misalkan 100% bisa kita fit ke bagian composition nya disini juga kita bisa mengatur besar kecil nya itu tergantung kebutuhan kita nantinya nah kemudian disini ada resolusi disini kita bisa ubah resolusinya misalkan menjadi quarter nah disini terlihat pecah-pecah ya kalau misalkan kita pilih quarter tapi disini kalau misalkan kita pilih quarter disini bisa membantu dalam proses editing kalau misalkan kita resolusinya quarter otomatis disini proses nya itu lebih ringan dibandingkan kita pilih full nah itu kembali lagi pada komputer kita kalau misalkan komputer kita tidak masalah dengan full kita bisa lanjut dengan full tapi kalau misalkan dengan full ini prosesnya menjadi berat pada komputer nah kita bisa turunkan menjadi quarter ataupun half atau third itu tergantung pada komputernya ya nah untuk menambahkan objek di Adobe of terakhir ini kita bisa pilih layar kemudian new nah disini kita bisa menambahkan text solid light kamera save dan lainnya bagi contoh misalkan kita tambahkan sebuah solid layer nah disini ukurannya kita bisa atur mau sebesar apa nah disini ada mecom size mecom size ini adalah untuk membuat lebar dan tingginya mengikuti dari ukuran komposisinya nah disini untuk mengatur tinggi dan lebarnya misalkan saya buat 500 pixel untuk tingginya juga 500 pixel nah disini ada untuk pemilihan warna saya ambil contoh misalkan warna merah oke nah ini hasil dari solid layer disini saya ubah dulu menjadi full nah kalau kita lihat disini sudah dibuatkan layer baru kalau kita buka disini ada transform ada anchor point nah anchor point ini adalah titik yang ada disini kita bisa ubah posisinya dengan tool nah ini anchor point kemudian kita bisa geser posisi anchornya mau dimana nah fungsi anchor point ini adalah sebagai titik pusat sebagai contoh misalkan waktu kita mau memutar objeknya jadi titik pusatnya itu berada disini kita coba nah jadi seperti ini ya kemudian nantinya juga bisa berpengaruh pada scale kurang kurang lebih seperti itu kalau ingin merubah ukuran dari objeknya kita bisa pilih selection tool kemudian kita bisa langsung tarik seperti ini sebagai contoh sebesar ini ya berikutnya kita bisa memberi efek pada objek ini nah disini ada efek and preset nah misal kita mau memberikan efek blur pada objek ini kita bisa cari disini misalkan blur pilih Gaussian blur nah disini untuk pengaturan dari efek kontrolnya nah kita bisa naikkan nilainya untuk seberapa blur objek tersebut nah kemudian disini ada blur dimension ada pilihan ada horizontal dan vertical berarti kita akan memberikan blur untuk bagian horizontal dan vertical kalau misalkan kita pilih horizontal berarti hanya bagian horizontalnya saja yang blur kalau misalkan kita pilih vertical berarti hanya bagian verticalnya nah kalau horizontal dan vertical itu berarti dua-duanya nah disini ada tulisan FX kalau misalkan kita klik berarti disini kita mengaktifkan atau menyalakan efeknya seperti yang dilihat ya nah selanjutnya misalkan kita akan memberikan efek animasi terhadap player ini kita bisa buka di bagian layarnya nah sebagai contoh misalkan di bagian position position itu menunjukkan posisinya mau dimana saat kita klik tanda jam berarti kita membuat keyframe di bagian timeline nya ya nah sebagai contoh misalkan disini untuk titik awal kemudian titik akhirnya misalkan di detik 20 nah kita geser si objek nya kesini nah akan terlihat garis ini adalah garis lajunya posisi awal dan posisi akhirnya jadi kalau misalkan kita kembalikan dari sini kemudian kita jalankan oke berikutnya kalau misalkan kita posisikan seperti ini kita bisa ganti seperti ini ya jadi si objeknya nanti itu melengkung pergerakannya kita bisa ubah lengkungannya kemudian misalkan seperti ini jadi kalau misalkan di jalan nah kurang lebih seperti nah berikutnya yang terakhir mungkin untuk untuk proses render kita bisa pilih file kemudian export nah disini ada pilihan yang pertama ada itu adobe media encoder nah kalau misalkan kita pilih ini berarti kita membutuhkan aplikasi lainnya nah kalau misalkan kita mau langsung dari after efeknya berarti kita pilih add render quickie nah disini pengaturannya yang pertama adalah loss lead nah disini untuk formatnya kita tentukan mau apa nah sebagai contoh saya pilih quicktime kemudian format optionnya kita pilih hal point 264 ini untuk tipe mp4 oke nah kemudian disini ada form 1 yang di bagian output berarti output ini kita mau simpan file hasil rendernya itu dimana sebagai contoh saya pilih di local list kemudian save nah kemudian kita bisa langsung menekan tombol render a few moments later nah itu untuk proses rendernya ya nah ini proses render sudah selesai kemudian kita bisa lihat nah ini file hasil render yang tadi nah mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini mungkin nanti kita lanjut di video berikutnya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati